Halo, selamat datang di channel saya, kali ini saya akan menunjukkan proyek DIY midi control saya dan bagaimana ini berhasil. Pertama, seperti yang anda lihat, ini adalah prototipe PCBWay yang dibuat oleh PCBWay. Seperti yang anda tahu, syarikat mereka mempunyai reputasi yang baik di build mereka, jadi saya mempercayai proyek saya di dalam tangan mereka. Dan lihat PCBWay ini, sangat luar biasa. Ini adalah midi control saya, dan ini adalah micropad dengan PCBWay yang sama, tapi hanya berapa yang berbeda. Pertama, saya akan menjelaskan tentang layout. Di tengah dan bawah ruang, anda melihat 6 push button switch. Di atas, ada 2 potentiometer dengan 1 buton. Sebenarnya, buton ini untuk rotary encoder, tapi ini telah dibuat. Jadi, ini bisa dibuat dengan push button, karena rotary encoder sendiri mempunyai push button switch. Sekarang, mari kita menggantung kapal. Ini adalah 2mm agri-lector dan 3mm support. Dengan 4mm M2 female standoff di setiap ruang. Ini adalah 220 ohm resistor dari TX-PIN dan VCC-PIN ke 3.5mm TRS jack soket untuk output midi. TX-Light switch ini juga sudah dibuat. Karena saya menggantung PCP dan menggantung programnya. Jadi, nilai potentiometer bisa dibuat. Dan RGB LED akan bergerak. Sebenarnya, tidak perlu karena ini sangat luar biasa. Dan tidak selesai untuk mata saya. Kadang-kadang, switch light ini terlalu menggantung kekuatan. Jadi, hanya menggunakan switch light switch original. Di tab node boot. Dan ini adalah 10k ohm pull-up resistor. Kampunan yang bergantung. Maksudnya, anda tidak perlu menggantung dan menggantung kapal ini. Di PCB. Sekarang, kita akan menggantung kapal bawah. Lihat? Ini adalah kapal kapal. Satu kapal baterai. Dan hanya kapal kapal. Maaf, saya lupa. Di hal ini, saya menggunakan Arduino Pro Mini 3.3V. Jadi, bisa menjadi kapal baterai tanpa modul. Dan yang penting. Jika anda menggunakan Pro Mini. Anda bisa menggunakan reset pin pada PCB. Karena Pro Mini dan Pro Micro mempunyai pin-out. Tidaknya, programnya bagus juga. Sekarang, anda akan melihat. Bagaimana ini sedang berfungsi. Dengan hardware Synthesizer. Mari kita lihat. Ini adalah kursus wheel PC3. Ini cukup kuat. Terutama bagaimana suara. Jadi, kapal ini mempunyai percayaan. Untuk menggantung sound. Tapi, posisi di sebelah dan jauh. Karena saya sering tidak dapat. Jika saya berbicara. Kadang ini adalah problem. Kalau tangan 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 tangan. Saya harus mencoba sound. Dengan tangan 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 tangan. Untuk mencapai shortcut button. Jadi, saya mempunyai shortcut button. saya menggunakan midi ini sebagai switch accenter untuk fads atau sound changer dan menetapkan di depan saya seperti yang anda lihat, ketika saya mengejutkan butang, sound sudah berubah dan potentiometer saya menggunakan midi CC 11 atau boot controller untuk volume channel saya jadi volume master saya mempunyai konsisten value potentiometer saya menggunakan midi CC 30 atau untuk general purpose dan bisa dibuat di editor sound ini kontrol midi ini sangat fleksibel, anda bisa menggunakan trik remote, midi CC, sysx, atau apa-apa yang anda perlukan jadi itu saja jika anda perlukan PCB ini, melihat link di deskripsi video jangan lupa untuk subscribe dan like channel saya terima kasih